atas nama Kak Hafsa para tempat service paling ancur nanyain progression udah sampai mana tapi tidak ada respon sama sekali pertama informasikan atas nama Kak siapa kode nomor berapa yang bisa hubungi kita WA Manager 0812 2020 5435 ancur lagi, paling nanya ke CS terus menghilang di chat lagi slow response jadi kita menginformasikan based on progress kalau kita informasikan SRM 1-3 hari jika kita tidak memaksakan untuk menginformasikan hari Senin atau hari pertama atau hari kedua tapi kalau sudah ada hasil yang sudah dikerjakan oleh TPC pasti kita langsung kabarkan seperti itu Kak SOP nya kalau misalkan kita sudah 3 hari belum ada kabar biasanya kita akan informasikan lanjut ke service mesin atau misalkan gak bisa di service lagi terus akhirnya ke toko karena gagal service pas dibuka dalam manetuknya servicenya gak benar banyak yang cacat banyak yang cacat ini ada 2 gambar yang diinformasikan pertama kakak ada gak foto before sebelumnya seperti itu jadi kalau kakak menginformasikan tanpa menginformasikan foto before sebelumnya punya kakak saya rasa dan kami meyakini itu gak tepat kak dan ya kita juga ada bukti kalau foto yang pertama itu bukan kita tapi kalau foto yang kedua itu emang kita sengaja di-elem untuk melakukan kegiatan namanya mengecekan di bagian mesin-mesinnya bila kita tahu mana masalah-masalah utamanya seperti itu kak jadi kayak jumper yang hitam ditempel di sana di grounding yang merah kita cek semua beberapa komponen seperti itu kak lanjut lagi kalau teman-teman pikir lagi lah buat service disini boleh tentu kak kita ada yang bintang 5 ada yang bintang 1 ada yang bintang 2 3, 4 kita sangat transparan sekali lihat rating paling rendah banyak yang kecewa ya kalau kita baca rating paling rendah ada sekitar 200 sampai 300 dari 3.000 yang positif kak jadi ya kembali lagi mohon maaf kita adalah manusia yang belajar terus memperbaiki diri namanya never ending improvement sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi terima kasih atas masukannya dan tolong kak jika memang betul kesalahan kita kakak mau kita akan mau siap memberikan kompensasi terus